Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semoga di mana pun Anda berada, kemana pun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita harapan dan impian, semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Ini saya sudah di ujung genteng, pantai ujung genteng, Sukabumi Selatan, maksudnya ya, Sukabumi Selatan. Seperti biasa, saya berkualang sambil mencari mustika ya, sambil mencari mustika. Malam ya, malam semakin larut. Pasir bergesir, bergesir. Bergesir, waduh, sampai sini airnya. Jadi ini ombaknya lagi besar, kayaknya. Ombaknya lagi besar. Angin pun besar. Kalau dekat-dekat pantai ini, kita mesti teriwaspada ya, jangan terlalu tengah. Kita di pinggir-pinggir saja, ada batasan. Ini pantai ujung genteng ini terkenal dengan apa ya, surga yang tersembunyi. Istilahnya begitu. Istilah katanya begitu. Kalau rute dari Bandung, misalkan ya, dari Bandung, bisa lewat Bandung, Padalarang, Citatah, Cipatah, Teraja Mandala, Cianjur, Sukabumi. Nah, dari Sukabumi bisa lewat jalan pelabuhan, nanti belok di Bagbagan, jembatan Bagbagan. Kemudian dari situ bisa lewat pantai Loji Palangpang. Atau juga nanti dari Sukabumi, tidak lurus terus ke pelabuhan, tapi beloknya nanti di yang mau ke Jampang Tengah. Kalau tidak salah, sebelum Cikembar itu, nah itu belok ke situ nanti lewat Jampang Tengah, kemudian, apa tuh, Lengkong ya, terus Jampang Kulon, Kemudian, kemudian Waluran, Jampang Surade, itu kalau tidak salah, Jampang Surade nanti itu dari situ kira-kira setengah jam nyampe ke Ujung Genteri. Kalau lewat Bagbagan, itu dari Bagbagan itu kalau lurus ya, kalau belok ke kiri, kesempatan, itu nanti ada ke Kiara II, bisa ke Kiara II, bisa ke Loji Palangpang, kalau belok kanan. Kalau lurus dari jalan pelabuhan itu, itu nyampe ke Pelabuhan Ratu sedikit lagi, kira-kira 15 menitan lah. Begitu, yang terkenal itu Pelabuhan Ratu. Nah, bisa juga lewat, kalau mau ke Ujung Kenteng tuh bisa lewat Ciwi Dei, bisa. Nanti lewat Ciwi Dei, Cidaun, Nanti ke Tegal Bulut, Agrabinta, Tegal Bulut, Jampang Surade. Atau bisa lewat Cianjur Selatan. Cianjur Selatan itu nanti ke Sukanagara ya, terus ke Cianjur Selatan, sampai lah Pantai Sindang Barang. Dari Sindang Barang ya, terus belok kanan, terus aja Agrabinta, Tegal Bulut, bisa. Jadi banyak jalan ya. Kalau dari Bandung, saya pernah melalui beberapa jalan tuh, lewat Gunung Karang, saya pernah tuh Gunung Karang. Tembus dari Raja Mandala, saya belok-belok kiri tuh, belok kiri ke jalur Sang Hyang Poek, Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Poek, itu Sang Hyang Sayang kesana ya, sampai ke yang mau ke Saguling, nanti ke Gunung Karangwa itu, lewat situ pernah begitu ya. Jadi berbagai jalan untuk ke Ujung Genteng tuh. Disebut Ujung Genteng tuh banyak-banyak versi, ada yang bilang dari Ujung Gunting. Jadi ada yang bilang gitu, ada yang bilang Ujung Genteng tuh, Genteng tuh kan di atas ya, Maksudnya dihubungkan dengan apa tuh namanya, Prabu Siliwangi ya, yang dari, apa tuh, mengembara atau lari dari, apa, hutan Sancang itu. Nah akhirnya tuh di Ujung Genteng. Ini dekat, dekat ada petilasannya dekat di sini, petilasan Prabu Siliwangi yang kemudian, ngahiang gitu, kemudian apa tuh, menghilang, istilahnya menghilang. Nah ada petilasannya di sini, dekat ya. Tapi kadang juga petilasan di sini disebutnya tuh, Eyang Haji Wali Sakti. Disebutnya tuh, Eyang Haji Wali Sakti ya. Juru kunci pertamanya itu, Eyang Bapung Wat. Itu Eyang Bapung Wat itu masih, apa tuh, ya yang terkenal di daerah sini, Eyang Bapung Wat itu masih suka dihadiahi ya, Eyang Bapung Wat. Nah itu ya, sedikit tentang petilasannya besar ya. Kalau dibilang ini, lagi buruk ya. Lautnya lagi buruk. Sekarang ini, jadi jangan terlalu ke tengah gitu, jangan terlalu ke tengah. Mudah-mudahan besok bagus, mudah-mudahan besok bagus. Ini sekarang malam ini, jelek. Sudah kumpaknya ya. Anginnya besar, hujan rincik-rincik ada. Dan saya tidak tahu, mau tidur di mana nih. Masih di luar. Tapi, kalau saya main ke pantai, kadang di luar saja tidurnya. Nah begitu ya, telunit ya. Tentang ujung genteng, mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya. Ini bagusnya tuh, kalau di ujung genteng, pasirnya putih ya. Pasirnya putih. Ikan tuh, ikan tuh kadang terlihat. Ikan tuh. Ya motivasi untuk jodiak Aries, tetap jaga kesehatan. Jodiak Taurus juga begitu. Jodiak, Gemini, jodiak Cancer, jodiak Leo, jodiak Virgo, jodiak Libra, jodiak, Sagittarius, jodiak, jodiak Scorpio, jodiak Sagittarius, jodiak Capricornus, jodiak Aquarius, jodiak Piscus, termasuk juga jodiak Opiukus ya. Jaga kesehatan semuanya. dan tetap optimis. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. selamat menikmati. selamat menikmati